Ini bisnis online job apa yang lu punya dan gimana caranya lu riset produk coba? Oke. Halo Botakers, kembali lagi bersama saya Om Botak di channel kesayangan kamu Cerita Om Botak. Yang belum follow, jangan lupa follow soalnya kamu akan dapetin ilmu-ilmu yang bermanfaat banget terutama buat kamu-kamu yang pengen jualan di marketplace. Nah hari ini kita akan ngobrol bareng ya saya ada kedatengan bintang tamu kita ya Tommy atau biasa dipanggil dengan Tommy. Ya sama aja ya Tommy Things. Nah beliau ada influencer dan juga Sailor Menter Shopee. Nah lihat nih baju ini Sailor Menter Shopee men ya Sailor Shopee di belakang. Nah hari ini kita spesial banget karena kita lagi ada di kantor Shopee. Jadi ini rekamannya langsung live ya di belakang karyawan Shopee lagi kerja ya untuk meningkatkan, membantu kita membuat fitur-fitur canggih yang tentunya akan membantu kita meningkatkan penjualan kita di Shopee. Nah keren ya? Keren banget, keren banget. Pertama kali rekaman di kantor Shopee. Di belakang orang kerja ya semuanya? Di belakang orang kerja ya. Mereka kerja, kita gabut di sini. Kita gabut bikin konten. Iya gabut bikin konten. Kerjaan kita bikin konten. Bikin konten ya. Oke, hari ini kita bakal ngomongin topik yang saya rasa itu penting banget terutama buat teman-teman. Karena kita akan ngomongin topik gimana caranya kita riset produk. Nah jadi kita mau gali-gali nih isi otaknya tentunya gimana caranya seorang Tommy ya, seller yang udah kawakan dan juga udah banyak banget sharing tips dan trik. Gimana sih caranya lu buat riset produk? Nah saat ini bisnis online shop apa yang lu punya dan gimana caranya lu riset produk coba? Oke, mungkin gue bahas bisnis online gue yang masih ke Shopee kali ya. Iya. Jadi ada namanya tuh Zayana Organic. Ini tuh bergerak di bidang fashion muslim. Terutama buat ladies wear sih. Jadi buat cewek-cewek usia 20-an sampai 30-an dan emang yang modest gitu. Jadi yang fashion muslim yang tangannya panjang, ketutupan tangan semuanya, terus ada hijab, mukena, pokoknya daily basic buat para teman-teman yang muslim juga gitu. Oke, iya. Gimana cara riset kan lu ga pernah pake? Betul. Jadi gua ga pake. Ini namanya bagus ya. Ya gua sebenernya ga pake, cuma emang banyak lingkungan sekitar gua tuh yang emang mereka berhijab gitu kan. Oke. Dan kenapa kita masuk ke market hijab? Juga emang karena kita tuh jualnya sebenernya bahan hijabnya tuh organik gitu. Jadi dia tuh lebih dingin loh dipake kalo organik tuh. Dingin lah kayak adem banget gitu. Kalo ga biasanya kalo yang mungkin low quality lebih gerah ya Pak? Iya, biasanya panas. Panas sama licin kalo keset gitu loh ke kulitnya tuh. I see, i see. Jadi ini pertama kita lihat dari bahan mana yang mau kita pake. Betul, iya. Jadi mungkin kalo tadi riset produk, sebenernya kan produk tuh ga cuma dari sekedar desain atau patternnya doang. Ini yang mungkin banyak orang kelupaan tuh dari material dulu yang pertama, segi bahan biasanya. Jadi kita juga udah riset sebenernya di Indonesia kan emang pemain fashion tuh udah banyak banget. Tapi lagi yang muslim kan, udah dimana-mana gitu. Iya. Cuman emang kita cari apa sih sebenernya yang belum ada atau yang masih sedikit niche-nya. Dan yang orang-orang tuh butuhin sebenernya. Ya itu sebenernya yang kita kemarin temuin akhirnya orang-orang tuh belum banyak yang bisa menemukan baju-baju muslim yang dipakenya tuh adem, dingin gitu. Apalagi kalo di Jakarta gini kan panas tuh ya. Iya. Hijab kan dipake seharian tuh. Kena matahari, apalagi kalo lagi di luar ruangan tuh butuhnya dingin sebenernya gitu. Makanya yang pertama kita lakuin, kita cobain ngambil ke market yang emang materialnya bahannya organik gitu. Itu yang pertama kita cari sebenernya dari kualitas bahannya dulu gitu. Kalo bahan organik itu bahan seperti apa ya? Bahan organik tuh sebenernya yang terbuat dari serat alami. Serat tumbuhan kebanyakan tuh. Jadi ada dari serat kayu, serat kapas. Pokoknya serat-serat yang terbuat dari alam, 100% alam tanpa kandungan serat plastik. Kalo kayak polyester itu? Nah, polyester itu kayak gini nih kayak jaket kita nih. Ini polyester nih. Dia ada plastiknya. Makanya panas kan kalo dipake. Iya plastik. Ada campuran serat plastiknya. Kalo yang adem, itu yang 100% cotton. Mahal tuh. Nah, sebenernya kalo dari segi costing, memang lebih tinggi dibandingkan yang polyester. Iya. Cuman ya kita emang harus pintar-pintar cari supplier. Emang yang bisa ngasih costnya juga lumayan gitu. Bisa bersaing lah gitu. Dan kita emang main di quantity juga. Jadi kita biasanya sekali produksi itu lumayan, bisa dibilang lumayan banyak gitu. Biar nekenan efisiensi juga. Oke. Berarti pertama kita coba menciptakan inovasi ya. Dilihat dari bahan-bahan yang ada. Yang mana yang bisa menjawab dari demand pasar. Demand pasar. Dan waktu dari Tommy sendiri waktu penciptakan ini, memang apakah sudah ada demandnya atau ini bener-bener suatu produk baru? Nah, menarik banget sih. Ini kan kita tuh mulai dari 2018. Iya. Ketika 2018 kita tuh melakukan riset, emang lagi booming banget buat hijab dulu tuh. Oke. Terutama hijab, printing ya. Semua orang tuh kayak, apalagi ibu-ibu tuh. Pasti beli hijab tuh nggak cuma satu. Bisa kayak tujuh sehari tuh ganti-ganti tiap hari gitu kan. Hijabnya tuh. Sehari satu juga? Seminggu. Bisa tiap hari ganti gitu. Oh, tiap hari ganti. Jadi, kan nggak mungkin dong pakai hijab tuh kayak baju sama tuh. Jadi kan, tiap hari harus ganti. Apalagi kalau yang ke kantor, ntar sama terus lagi hijabnya kan tiap hari. Jadi ya, mereka pasti belinya banyak. Cuma, karena mereka biasanya produsen ini tuh cari bahan semurah mungkin. Yaitu kita lihat kebanyakan bahan polyester memang. Dan panas. Begitu. Kita lihat ke market dan emang dari teman-teman saya pun yang menggunakan hijab. Problemnya itu, mereka panas. Dan dipakai tuh rambutnya lepek. Kalau nggak jadi bau rambut rontok. Nah, emang kita cari. Ada nggak sih sebenarnya bahan yang organik yang emang lebih dingin? Dan ternyata ada bahannya tuh. Ternyata ada dan pasarnya juga. Dan pasarnya sebenarnya butuh edukasi dulu. Buat di awal masih butuh edukasi. Kenapa butuh edukasi? Karena mahal. Karena nggak familiar. Nggak familiar? Nggak familiar. Jadi ketika orang-orang dulu ngejual bahan mungkin namanya voal kalau di hijab tuh. Ya. Orang tanya voal. Dan kita sebenarnya sama-sama voal. Cuman voalnya terbuat dari katun sama torayon gitu. Yang organiknya. Kalau yang voal di pasaran tuh voal polyester. Nah, itu yang perlu kita edukasikan. Sebenarnya voal itu tuh bukan nama bahan. Tapi jenis anyaman ini kalau ngomongin kain tuh. Jadi ada voal polyester, ada voal yang organik. Yang terbuat dari katun. Nah, itu yang perlu kita edukasi nih. Bedanya voal kita sama voal di pasaran tuh apa. Walaupun namanya sama-sama voal gitu. Betul. Berarti pertanyaan orang biasanya kalau perlu edukasi. Kenapa sama-sama voal tapi lebih mahal. Betul. Kenapa sama-sama voal tapi lebih dingin. Iya. Apa dikasih es batu. Kasih es batu. Kasih ada AC-nya. Ada AC-nya. Mahal ya. Sama satu AC. Sama indoor sama outdoornya sekalian. Oke. Nah, kalau sudah memang sudah reset dengan baik ya. Misalnya waktu contoh dari Bro Tommy itu keluarin produk ini. Apakah gimana resepsi dari resepsi dari masyarakat. Dari pembelinya gitu. Karena kan waktu tiga tahun lalu itu termasuk baru. Dan sampai sekarang pun sebenarnya waktu kita perhatikan belum terlalu banyak kompetitor di bidang organic fashion ini. Sustainable fashion lah kita bilang. Satu, buat respon dari market. Pertama itu mereka masih agak bingung sebenarnya. Dan emang dari segi harga itu bisa dibilang lebih mahal. Cuma kita nggak pasang terlalu jauh sebenarnya. Hmm. Kita lebih main di quantity sih sebenarnya. Main di quantity. Karena kalau terlalu mahal pun buat market ini masih susah ya. Kalau kita jual terlalu mahal. Cuma emang kita bener-bener kuatin banget di edukasi. Jadi kalau bisa dilihat di Instagram. Kita tuh banyak bikin postingan tentang campaign sebenarnya. Lebih campaign. Ini tuh bahannya emang lebih nyaman. Lebih adem. Dan lebih sustainable gitu. Oke oke oke. Nah buat teman-teman yang tertarik ya. Coba info Instagramnya yang tadi. Ya namanya Zayana Organic. Gimana spamnya? Zayana. Pake Z. Organic. Zayana Organic. Nanti kita pasang di link di deskripsi ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik. Ya. Ini buka reseller? Hmm. Belum. Oh belum ya. Ya sama sekali. Gak apa-apa tinggal dibeli dengan harga marketplace. Tapi kita sering diskon juga. Oh sering diskon. Sering diskon di market Shopee tuh. Jadi bisa beli jualan lagi ke teman-temannya tuh. Asik. Siap-siap. Nah. Ini menarik banget ya. Karena memang untuk sebuah produk. Tadi kan saya sempat mention. Bro Tommy sempat mention. Printing. Betul. Berarti printing ini. Jatuhnya custom dong ya. Iya custom. Custom. Jadi desainnya itu. Kita ada emang in-house designer. Karena kebetulan saya gak bisa desain. Cuman saya emang ngerti di bagian strateginya dan management. Iya. Jadi kita emang dari awal. Ada tim fashion designer juga gitu. Yang lebar itu ngereset. Buat cari motif-motif dan warna sebenernya. Lebih ke warna sih kalau masuk market hijab tuh. Warna apa yang lagi trend sebenernya. Berarti yang di printing itu printing warna. Ada dua jadinya. Ada satu yang printing motif. Jadi full custom gambar. Kayak ada gambar bunganya. Ada gambar. Kemayang bunga sih. Motif flower gitu-gitu. Atau abstrak. Satu lagi tuh yang full color. Jadi satu warna doang. Solid. Solid warna. Cuman kita bisa custom warnanya nanti. Berarti warna dasarnya misalnya putih. Nanti terserah mau di printing warna. Iya. Betul. Itu nggak luntur? Nggak. Nggak. Karena emang udah dicuci juga si kainnya gitu. Jadi sebelum dijahit udah dicuci sekali. Begitu nyampe ke customer udah siap pakai gitu. Jadi nggak akan luntur. Nah kalau kita sebagai pembeli. Itu bisa custom hijab juga berarti? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena printingnya bermeter-meter gitu ya. Iya. Jadi kita yang udah custom-in. Yang beli tinggal pilih aja mau yang mana gitu. Ah. Berarti ini hijab printingnya maksudnya udah. Sudah jadi. Udah jadi. Kecuali dari penjahit yang datang pengen nge-print. Iya. Sebenernya kita ada nadar bisnis juga yang jual kalian custom printing kalau mau tuh bisa. Bisnisnya banyak. Bisnisnya banyak kalau kita mau ngomong ya. Tapi ini menarik banget ya. Pertama kita sasar memang market yang peminatnya banyak. Ya kalau kita tahu busana muslim ini kan adalah market yang luas. Betul. Sebenernya ini red ocean. Ya kan. Berdarah-darah. Karena yang jualan hijab kan banyak ya. Apalagi hijab wow tadi ya. Tapi dari Brotome ini dia langsung ngambil memang market yang gede ini. Tapi coba untuk diferensiasi supaya masih bisa cuan. Ya di sini kan kuncinya cuan. Ya. Gimana caranya kita masih bisa cuan di market yang berdarah ini. Ciptakan suatu diferensiasi dengan sebuah bahan. Material yang baru. Ya di sana dia juga selain material tapi juga bisa di print. Motifnya jadi custom. Betul. Dan ini berarti benar-benar keunggulan karena kalau kompetitor mau mereka juga gak bisa dapet motifnya. Betul. Kan gak bisa beli di toko bahan ya. Betul. Betul. Harus di print sendiri. Harus cari supplier sendiri buat nge print. Harus cari supplier sendiri buat nge print. Dan motifnya juga belum bisa exactly sama. Karena file nya kan juga diciptakan sendiri ya. Jadi ini yang bisa membuat dari bisnis ini lebih sustainable ya. Betul. Dan kita memilih bahan yang sustainable juga gitu. Sustainable nya dalam rangka sustainable for green earth atau gimana? Jadi sebenarnya kan sustainable ini lagi hot topic banget ya sekarang. Ya. Kayak semua brand tuh pengen go sustainable gitu. Nah kalau menurut saya pribadi sebenarnya sustainable ini tuh. Pertama yang pasti tuh dari segi produksi ya. Bahannya harus lebih ramah lingkungan. Oke. Kayak tadi kan yang bahan kita tuh organik dibuat dari serat alam. Jadi begitu. Ibaratnya dia tuh bisa terurai kembali ke alam. Kalau kayak bahan polyester gini tuh. Ini kan ada plastiknya. Dia tuh butuh waktu yang ratusan tahun supaya dia bisa terurai kembali ke alam. Akhirnya jadi sampah limbah masuk ke laut gitu sebenarnya. Sedangkan kalau bahan organik itu kasarnya kita taruh aja di hutan atau di tanah gitu. Dia bisa membusuk gitu. Kembali ke alam. Hmm. Itu penting banget sih kalau menurut saya. Apalagi kalau saya udah lima tahun bergerak di bidang industri tekstil. Itu kita ngeliat banyak limbah dari laut itu. Itu dari limbah tekstil, limbah fashion. Oke. Jadi kita harus aware sih sama apa yang kita pakai sebenarnya gitu. Oke. Akan berakhir kemana nih? Apakah ke laut? Kalau ke laut kan nanti bisa makan sama ikan-ikan biasanya. Iya. Sama kayak sampah plastik ya. Betul. Dan akhirnya kita makan ikan itu udah makan sampah plastiknya juga gitu. Iya. Bumi ini karena berputar. Betul. Dan plastik juga berputar. Iya betul. Karena nggak bisa terurai kalau plastik tuh. Wow. Berarti. Nah ini sebenarnya interesting ya. Hmm. Kata-kata sustainability ini juga sebenarnya menjadi sebuah differentiation dalam produk yang ditawarkan. Berarti orang nggak beli ini cuma sekedar produk, tapi orang beli cost-nya. Iya. Ya. Kata why-nya ini yang ditonjolkan. Kenapa harus beli produk tadi Zanaya ya. Zayana. 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 Linknya di bawah. Hahaha. Sebenarnya. Ya. Zayana dibandingkan dengan merek-merek kompetitor. Karena Zayana ini bener-bener ya. Bener-bener. Punya. 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 Punya why. Dan why-nya itu jelas. Ya. Jadi campaign itu sehingga kalau ada kompetitor yang tawarin barang yang sama tapi lebih murah. Belum tentu mau ini. Karena ada. Ya. Dan selain itu hal-hal apa lagi yang menurut. Menurut Tommy itu penting dalam riset sebuah produk. Ya. Yang kedua tuh mungkin harus tahu know your audience juga gitu kan. Know your audience. Jadi apakah pembeli kita tuh usianya berapa. Dan profil mereka tuh kayak gimana gitu. Karena beda ya kita jual barang ke anak kuliah sama ke ibu-ibu. Atau ke yang lebih dewasa lagi tuh mereka punya taste. Terutama di fashion tuh beda-beda semua. Jadi kita emang harus bener-bener tahu nih. Kita tuh mau jualannya ke siapa. Dan harus punya. Kalau bisa sih. Kalau kita asal sebagai owner yang ngerti desain bagus. Tapi kalau emang. Kita butuh resource lebih. Ya kita emang harus. Cari gitu. Yang ngerti gitu. Kesana gitu. Tastenya. Dari segi desainnya. Segi marketnya tuh. Penting banget sih. Jadi punya tim yang emang ngerti kesana gitu. Selama ini bagaimana caranya tim dari Tommy ini riset. Apakah kayak ada semacam fokus grup gitu ya. Oh ada. Kita. Yang pasti sih. Kita harus tahu dulu nih. Market kita tuh siapa. Paling besarnya dimana. Usia berapa sih. Paling penting usia. Kalau buat fashion. Terus yang kedua. Lihat lokasinya. Soalnya kalau misalnya. Yang beli di daerah sama di kota besar. Atau ibu kota tuh suka beda taste nya. Nah kita setelah udah tahu nih. Market kita siapa. Kita cari brand kompetitor yang sejenis. Yang punya market yang sama gitu. Kita lihat nih. Mereka tuh jualannya kayak gimana. Apa aja yang mereka jual. Dan yang. Berikutnya tuh. Kita juga ada. Bisa dibilang kayak langganan. Sebenernya bisa carinya di Google tuh. Ada banyak sih. Beberapa website. Yang emang. Dia tuh. Khusus buat trend. Jadi kita. Bisa ngeliat nih. Trend di dunia. Atau di Indonesia. Atau di Asia tuh. Lebih kemana tuh ada. I see. Cuman nanti balik lagi. Harus disesuaikan. Dengan market yang kita punya. Soalnya itu kan. Teori doang ya. Ibaratnya itu kan teori. Dan harus di adjust lagi. Sama. Customer kita pribadi. Hmm. Berarti cari. Cara cari trend warna. Atau trend produk. Yang laris. Itu gak melulu. Kita lihat di Shopee. Oh ya. Lagi rame tuh. Baju kayak seperti ini. Motifnya warna ini. Biasanya telat ya. Kalau ngeliat di Shopee. Telat. Soalnya kan. Kita launching produk. Itu kan. Kalau mereka udah jualan di Shopee. Pasti. Kita mau ngikutin itu. Butuh waktu mungkin. Satu dua bulan. Sampai kita launching juga kan. Nah. Kalau trend fashion tuh. Agak. Lumayan cepat sih. Jadi kalau bisa ya. Ya mungkin. Bisa dibilang. Gampang-gampang susah ya. Kayak ngeliat trend tuh. Kayak. Kalau emang kita belum. Bisa. Ngikut. Ahead. One ahead duluan. Ya ngikut. Lihat di Shopee duluan gak apa sih. Lihat di Shopee. Kita ngeluarin yang sama. At least. Jangan terlalu lama lah. Misalnya sekarang lagi trend. Warna. Sekarang tuh lagi ijo army nih. Ijo army nih. Semua orang. Jualan warna ijo army misalnya. Kemarin kan warna ungu ya. Sempet trendnya warna lilak. Ungu gitu. Itu mungkin. Kalau sekarang masuk warna ungu. Udah gelat. Karena orang udah jualan. Udah ganti. Sekarang ke warna ijo army. Misalnya gitu. Jadi kalau dari saya pribadi sih. Lihat marketplace. Boleh. Lihat kompetitor. Tapi lebih penting lagi tuh. Kita harus reset. More than that gitu. Jadi lihat di website. Yang tadi. Yang buat masalah trend. Trend dunia. Sama ngeliatin. Media sosial. Terutama brand-brand fashion luar negeri. Biasanya Indonesia tuh ngikutin. Dari brand-brand luar. Dari brand-brand. Yang lebih high end. Di luar. Tapi taste warnanya kan beda. Beda. Cuman. Secara garis besar. Arahan fashion itu. Di Indonesia tuh. Telat. Kurang lebih satu atau dua season. Di belakang mereka gitu. Secara global. Secara global itu. Mereka biasanya telat gitu. Satu season itu. Berapa lama? Kurang lebih satu tahun lah. Berarti. Kita harus beli majalah. Dua tahun yang lalu. Nggak. Maksudnya. Ngeliat. Ngeliat. Misalnya ada fashion week di. Sekarang kan udah. 2022 nih fashion week di luar negeri. Kayak New York fashion week di 2022. Nah kita bisa ngeliat tuh. Walaupun baru masih 2021. Iya. Biasanya kalau. Sekarang tuh udah ke 2022. Jadi buat tahun depan. Nah kita udah lihat tuh. Yang di luar negeri. Mereka ada trend fashion apa. Kita bisa lihat. At least tuh. Warna sih. Maksudnya. Kalau di dunia fashion ini kan. Setiap tahun pasti ada. Color of the year. Oke. Pantan of the year tuh. Ada warna apa aja. Nah. Biasanya itu tuh. Indonesia bakal. Ngikutin gitu. Ngikutin. Walaupun secara. Fashion. Busana. Karena. Kalau di luar itu. Misalnya non muslim. Pasti berbeda. Secara. Secara. Secara warna sih. Lebih ke warna dulu sih. Lebih ke warna. Gak salah. Kalau saya perhatiin. Di dunia. Fashion muslim ini tuh. Orang lebih concern ke warna sebenernya. Hmm. Kalau cut sih sebenernya. Hijab kan. Cut satu doang kan. Kotak doang. Gak kan aneh-aneh sih. Kalau hijab. Kalau kita jual hijab. Jadi orang tuh. Lebih ngeliatnya ke warna. Even kayak baju juga kan. Banyak macemnya. Cuman kalau bisa dilihat. Baju paling buat. Muslim tuh itu tuh lagi. Yang penting lengan panjang. Menutupi semuanya kan. Kalau muslim tuh. Model-model lah. Kayak kemeja. Atau model yang dress. Itu tuh lagi model sih sebenernya. Orang lebih lihat ke warna. Sebenernya. Dan stylingnya gimana gitu. Hmm. Ini juga. Suatu concern gak sih. Kalau memang. Satu barang. Atau warna lagi trend. Ketika kita mau. Ngikutin Tokopas. Kita udah ketinggalan. Karena. Di. Supplier kain import. Atau supplier kain. Atau pabrik kain. Warna tersebut udah diborong. Habis. Bisa juga itu. Salah satu resiko juga sih. Karena. Warna ini lagi hot. Warna lagi secari semua warna ini. Betul. Udah ada yang sikat. Supaya. Yang lain gak punya istrinya gitu. Sebenernya kalau dari. Gue pribadi sih. Ada. Bisa ada dua cara ya. Kalau buat ngomongin. Masalah desain gitu kan. Yang pertama. Tadi kita bisa ngikutin trend. Kalau emang. Buat. Barang-barang yang. Kita jual. Dengan harga mungkin middle ke bawah itu. Harus. Mau ngomongin ikutin trend. Tapi kalau kita pengen. Punya signature sendiri. Itu bisa banget sebenernya. Iya. Jadi kita gak usah ngikutin trend. Tapi kita punya desain yang emang. Itu desain yang kita banget gitu. Iya. Lu jual baju. Monochrome gitu ya. Jadi. Cuma jual baju hitam dan putih doang. Mau trendnya warna apa. Tapi itu. Harus kuat banget secara branding gitu. Harus kuat banget ya. Dan harus main di media sosial. Gak bisa di Shopee doang gitu. Ini. Ini sebenernya yang penting banget ya. Harus branding sih itu. Gimana caranya kita itu. Bisa. Udah riset. Ketemu yang bagus. Terus. Jual di Shopee. Ini ternyata gak generate interest. Karena branding lu secara itu kurang kuat. Iya. Betul. Betul. Apalagi tadi kan. Yang Om Botak bilang. Fashion muslim udah red ocean banget kan. Banyak banget. Banyak banget. Jadi emang ada dua caranya sih. Emang satu mau bersaing. Dari emang kita ngikutin desain yang emang orang banyak beli. Kita unggulin di harga atau di bahan. Atau yang kedua. Kita bener-bener punya signature sendiri gitu. Desain yang unik. Yang mau gak mau itu. Kita harus punya taste desain yang beda gitu. Apa jadinya itu. Tapi kan desain itu bukan sesuatu yang. Sulit untuk di kopas sebenernya. Betul. Cuman masalahnya. Balik lagi kalau fashion muslim tuh mereka ngeliat brand sih. Jadi walaupun desainnya sama. Tapi. Mereka tau ini mereknya itu merek brand apa gitu. Jadi emang harus kuat secara branding sih. Padahal gak keliatan itu. Padahal gak keliatan. Cuman mereka tuh punya loyalitas gitu kalau gue liat. Iya loyalitasnya. Loyalitasnya tuh lumayan kuat nih. Kalau dari customer-customer yang. Gak tau ya. Karena gue belum cobain masuk ke market yang non muslim. Tapi kalau yang muslim ini tuh. Kayak udah hardcore fans gitu loh. Kayak gue pengen pake brand ini gitu. Gue pengen pake brand ini. Jadi kayak tiap brand tuh udah punya. Army nya masing-masing gitu loh. Nah kalau emang pengen main branding. Kita harus kesana gitu arahnya sebenernya. Wow. Itu dunia yang memang sangat menarik ya. Gimana cara bisa create hardcore fans. Iya. Tawarin produk baru apapun. Mereka akan beli ya. Iya. Iya. Wow. Nah itu mungkin ilmunya harus ke video selanjutnya. Karena video ini kayaknya gak cukup gitu. Kalau misalnya tadi masih bahas soal riset produk. Tadi udah banyak banget tips yang menarik. Dari Bro Tommy. Dia juga ada Youtubenya guys. Youtubenya di channel apa? Namanya tuh Ray & Tom. Ray & Tom. Ray & Tom. Barengan sama temen gue itu. Kita berdua. Masih. Ya jangan lupa untuk follow Youtube channelnya. Untuk dapet konten-konten yang pasti bermantat. Buat ngomongin soal jualan ya. Ngomongin jualan. Business marketing. Business dan marketing. Yang pasti berguna buat temen-temen. Oke. Thank you banget yang udah follow. Buat Botaker sampai saat ini. Jangan lupa untuk subscribe. Dan see you next video. Bye bye. 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 Bye bye.